Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Senin 14 November jam 7 malam, kita akan ngulik saham SEGER atau SGER. Saham ini kita kulik karena ada yang nanya kemarin, tiga hari lalu ada yang nanya, kalau menurut Om saham SEGER itu gimana? Itu yang pertama. Selanjutnya juga ada yang bertanya, Mas Pur, mohon pendapat. Saya punya di AVG 700, hari ini rambut 1.050, closing 8.70. Target saya 1.300, apakah suai target atau lepas dulu ya? Karena tadi siang diangkat tinggi, pagi dan dilepas dalam sampai 8.30. Nah, ini dua pertanyaan ini akan kita jawab pada video kali ini. Silakan simak video ini sampai selesai teman-teman. Seperti biasa, saat kita ngulik suatu saham, jangan lupa zoom in, zoom out. Nah, ini kita melihat. Kalau seperti ini, ini baru IPO ya. Saham ini tahun 2020. Jadi, menurut saya kurang pas juga kalau kita cek doanya. Saya lebih tertarik saham SEGER ini dengan volumenya, teman-teman. Jadi, ini adalah salah satu saham yang bisa kita gunakan untuk belajar teori tentang volume. Atau biasa disebut istilah kerennya price and volume teori, gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman. Saham ini pada saat naik, pada saat uptrend, itu volumenya tinggi, teman-teman. Sampai dia, begitu dia patah trend. Nah, perhatikan volumenya hilang. Nah, ini volumenya hilang, teman-teman. Kemudian, dua hari kemarin, dari hari Jumat kemarin, volumenya tinggi lagi. Bila sebelumnya, itu kan, bila di hari Kamis, volumenya hanya 940. Hari Jumat itu volumenya naik menjadi 3.800.000. Hari Jumat kemarin, volumenya 17.000.000. Naik 4 kali lipat. Kemudian, naik lagi menjadi 33.000.000. Pada hari ini, hari Senin. Ini menarik. Maka ini, saham ini nanti pendekatannya kita menggunakan pendekatan volume. Nah, pas sebelumnya perhatikan juga, teman-teman. Nah, ini. Sebelumnya perhatikan. Nah, ini. Sebelumnya juga ada kondisi yang mirip di saham segeri ini. Pada saat dia turun, ya kan. Dia turun dulu, volumenya habis. Volumenya habis. Bahkan sempat tinggal 50.000, gitu kan. Apa namanya, ratusan ribu. Nilainya hanya ratusan ribu, gitu kan. Sempat 300.000. Bahkan sempat 79.000, gitu kan. Volumenya hilang 40.000. Hilang volumenya. Tapi kemudian begitu naik, ada volume tinggi. Kita 800.000 sampai 53 juta, dan seterusnya. Sehingga dia kemudian naik lagi. Maka, saham segeri ini menurut saya, gitu kan. Ini adalah awalan untuk mulai running lagi. Ini kalau kita ngomongin teori volume and price, ya. Kenapa? Karena satu, volumenya naik di atas 3 kali lipat volume sebelumnya. Kemudian, apa namanya, candle-nya itu tidak ada rambut, tidak ada kaki. Jadi, apa namanya, nggak ada rambutnya. Ini maka bisa kita katakan ini adalah awalan dari saham ini mau rally. Gitu kan. Jadi, dari teori volume, dari teori volume, saham ini menarik. Sekarang pertanyaannya. Apakah sudah waktunya beli? Apakah kita boleh ikut HK? Gitu kan. Perhatikan dulu yang pertama adalah, ini adalah ada gap di sini. Ada gap di 670-an. Ini ada gap. Kemudian, ini baru awalan. Jadi, kalau kita ngomongin awalan, ini saya gambar. Maka dia naik tinggi, tetap ada periode turun, teman-teman. Nah, tetap ada periode dia turun. Nah, maka bagi teman-teman yang mau masuk, menurut saya, jangan langsung HK. Besok HK, gitu kan. Ya, menurut saya jangan. Meskipun ada potensi, besok akan naik tinggi. Kita nggak tahu. Pasar nggak akan tahu seperti apa besok. Ini akan ada potensi naik tinggi. Tapi, tetap itu kurang bijak kalau kita langsung HK. Kenapa? Karena ini stokastiknya mahal. Sudah di angka 71-an. Nah, saham-saham yang baru awal rally inilah, inilah yang cocok untuk kita gunakan untuk taktok. Nah, ini. Jadi, saham-saham seperti ini, ini adalah saham-saham yang nyaman atau yang enak dibuat untuk scalpingan. Untuk main pendek, untuk taktokan, gitu kan. Nah, ini menarik. Tapi, bagi seorang swing trader, ini belum waktunya beli. Ada beberapa opsi saat kita mau beli. Yang pertama, kita gunakan MA. Yang pertama, MA yang paling banyak digunakan, itu adalah MA 20 dan MA 120. Jadi, yang warna kuning ini dengan yang warna biru ini. Bagi teman-teman yang swing, mungkin bisa menunggu MA 20 ini, motong MA 120, teman-teman. Tunggu dulu, gitu kan. Tunggu dulu, sabar dulu, gitu kan. Atau teman-teman bisa masuk. Yang kedua, pada saat dia confirm uptrend. Confirm uptrend itu berarti gini. Ada dia naik, turun, kemudian dia centil. Itulah confirm uptrend. Maka itulah waktunya kita beli. Tetapi yang jelas, pada saat dia baru awalan rally gini, ini kita harus menunggu paling tidak 3-4 hari. Atau satu minggu, deh. Kalau setelah satu minggu dia ternyata turun di bawah harga sebelumnya, yaitu di bawah Rp6.50, maka ini nggak jadi awalan rally, gitu kan. Nggak jadi awalan. Dia masih akan turun lagi, gitu kan. Tetapi kalau dia selama satu minggu ke depan dia tidak jebol di bawah Rp6.50, maka ini bisa kita katakan, ini adalah saham yang bersiap untuk rally. Dan ini adalah saham yang nyaman digunakan untuk scalping, maupun digunakan untuk swing trading. Nah, demikian bahasan tentang saham seger. Semoga menjawab dua pertanyaan tadi. Dan saya tak lupa mengingatkan bahwa perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Jangan percaya begitu saja apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton